Petugas pemadam kebakaran Purwakarta, Jawa Barat membantu seorang anak berusia 6 tahun yang kesulitan melepaskan cincin emas dari jari tangannya. Pelepasan cincin berlangsung dramatis karena anak terus menangis. Inilah upaya yang dilakukan sejumlah petugas dinas pemadam kebakaran Purwakarta saat membantu melepaskan cincin emas yang tersangkut di jari anak berusia 6 tahun warga pleret Purwakarta. Jadi tangan anak ini mempengkak dan berdarah akibat cincin yang dipakai tak muat lagi. Mama bengkak, cina adu, cina gitu. Terus saya pakai sabun mandinya. Sabun mandi sudah habis satu, sabun mandi itu digini-gini, enggak bisa. Terus ada bibinya, malah ditarik, malah berdarah. Saya bilang, saya mah sering nonton di TVT pakai pemadam kebakaran. Ayo, saya bilang, cari kantornya di mana sih. Pelepasan cincin emas seberat setengah gram ini berlangsung dramatis. Pasalnya sang anak terus menangis karena ketakutan. Namun berkat kesigapan petugas, cincin berhasil dilepas. Tidak butuhkan waktu lama, pakai lokasi hampir paling lama itu setengah menit sudah bisa dibuka dan dilepas cincinnya. Apabila dalam keadaan tidak ada luka apapun, telan dikeluarkan cincinnya. Terima kasih. Pakai alat apa sih? Pakai alat apa? Pakai alat cutting ini, gerindam ini ya. Kita yang digunakan alat gerindam ini, terus dibantu, ada perlengkapan medis juga, dibantu untuk mendinginkan si cincinnya, kita pakai air. Selain bertugas memadamkan kebakaran, para petugas Damkar kerap memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Ayus melaporkan.